guys ini kita mau jalan ke pamaview ya dari sama berangkat bersama keluarga guys ya oke jadi ini kita akan segera berangkat ke pamaview nah beginilah perjalanan kita melewati tol binji ya guys ya nah ini sekedar kau selihat tampak ya daerah pamaview dan sekitarnya guys ya ini sebelum kita sampai ke sana halo guys kita ini udah mau sampai guys ya tidak berhenti bentar kita udah mau sampai di pamaview ya di pamaview itu ada di atas sana masuk ke daerah sana guys ya kita kita masuk melalui jalan baru sekarang udah punya jalan baru pamaview kalau dulu masih hancur sekarang sudah bagus ya kalian lihat oke deh langsung kita ke pamaview nah di pamaview ini kamu bisa lihat sendiri jalan masuknya sudah menggunakan jalan terbaru ya guys dan sudah di puffing blok dan cukup nyaman buat kita mobil yang kecil maupun besar ya jadi ini udah bisa masuk mobil dengan ukuran parusata bas oke sampai ya guys ya bos jaga bos laporan dulu tiket masuk 20 ribu anak-anak 10 ribu ini kita lapor dulu oke deh kita langsung aja masuk dan kamu bisa lihat inilah suasana di pamaview ya guys ya nah jadi pamaview ini sangat cocok buat kalian yang suka dengan alam dan juga dengan air atau sungai gitu guys ya atau air terjun kecil nah kamu juga bisa sini menelangkan diri sambil rekreasi menginap yang membuat pikiran kalian lebih jenis tentunya guys pamaview adalah tempat yang cocok buat kalian selamat menikmati selamat menikmati nah jadi ini guys udah sekian bulan ya mungkin 7 bulan aja guys ya atau mungkin setahun lah ya saya gak disini jadi perubahannya semakin plastik guys ya jadi makin luas semakin bagus jadi bagi kalian mau datang sini mau buat acara mau ya buat grafiting juga bisa outbound juga bisa guys ya ya cocok banget enak oke jadi disini juga udah ada teman bermain anak ya guys ya walaupun tidak banyak tapi sudah mulai ada jadi ini sudah merupakan sesuatu perubahan yang sangat menarik ya guys ya jadi luas pamaview ini yang pertama saya datang sudah sangat berubah guys jadi kurang lebih perubahannya sangat drastis ya bisa mencapai hingga 50% luas ya jadi dari yang sebelumnya nah beginilah suasana area parkirnya guys ya begitu luas tentunya dia berada di paling atas nah kita lihat dari ketinggian suasana pamaview itu sangat sejuk dan polusi udara sudah hampir tidak ada guys ya jadi sangat seger apalagi kamu kita dapat melihat air yang begitu jernih ya guys ya di atas jadi kalau parkirnya di atas mobilnya nanti inapnya di bawah oke jadi kamu bisa lihat suasana kayak gini guys suasana pengenapannya ya selamat menikmati selamat menikmati jadi buat kalian tunggu apa lagi yang warna kota milan silahkan datang langsung ke pamaview tentunya guys jadi tunggu apa lagi silahkan datang langsung ke pamaview jadi untuk kali ini kita perginya di bulan April guys tentunya jadi ini bulan puasa sangat sedikit pengunjung dan bagi kalian yang tidak suka kramen ini sangat cocok guys jadi kamu tidak mengerganggu oleh orang-orang lain guys jadi ini suasana atau waktu ini sangat tepat di bulan puasa guys akan tapi jika kamu datang tidak di bulan puasa atau hari yang sangat mungkin ramai gitu guys atau hari besar itu bisa saja penuh dan kita sangat sulit untuk mengambil foto ataupun bergerak guys ya Nah jadi saya sarankan untuk datang di bulan puasa oke nah bagi kalian yang datang kemari jangan lupa bawa baju kan dia guys karena kalian akan mandi bermain air juga guys oke nah begini suasana manam di pamaview jadi kamu bisa masuk ke sini cukup menyengkapin dan kamu tidak perlu membayar tiket guys kamu bisa memasak membawa makan dari luar sehingga kau bisa menghemat biaya guys oke nah ini kita sudah pukul 9 malam kita akan melakukan namanya ya memutar pamaview ya untuk melihat daerah sekitar yang katanya sudah sangat berubah itu guys nah ini sudah ada lampu-lampunya guys yang awalnya dulu pertama sekali saya datang itu belum ada lampu-lampu seperti ini guys dan bentukannya juga belum tertataran begitu rapi ya jika kamu disimak di video pamaview saya sebelumnya halo guys ini kita mau ke bawah jalan dulu guys ya nah itu orang itu udah ke bawah guys ya ini kita mau bertuah ngelihat situasi karena ini di pamaview ini udah baru katanya guys jadi ini dalam rangka kita mengecek ya lokasi malam ini guys lebih asik seru oke ayo kita turun guys ya ini kayak kemping-kemping nih nah ini ada ninja nih nggak lagi ninja udah hapus camping-kemping oke let's go hati-hati ya nah ini kita mulai turun ke bawah di bagian depan dalamnya guys ya nggak bisa lihat sudah sangat rapi dan bersih tentunya nah disini juga ada area seperti untuk kita api unggun gitu ya guys ya kamu bisa lihat langsung dan disana terdapat nanti ada namanya tenda atau camping punya guys nah inilah kalau bagi kalian suka pramuka atau melakukan aktivitas pramuka di pamaview juga bisa guys ya atau bagi kalian juga suka camping atau seperti ya alam gitu guys ya pasti sangat cocok juga guys nah ini kita juga jalan lagi di bagian bawah sana juga sudah terdapatin namanya seperti rumah balkon buatan mereka sendiri sini untuk menyimpan barang-barang camping gc kok arti kamu nyawa camping diambil di sana guys nah ini adalah campingnya guys Nah kamu bisa bisa letak tenda di sana ya kamu sewa atau kamu juga bisa pasang tenda kamu sendiri guys jadi biayanya berbeda ya guys ya kamu bisa lihat nanti saya kata pilih berapa biaya di sana guys nah ini adalah air mancur yang kecil itu guys jadi disini juga cocok jika kamu ingin bermain air tentunya bagus banget dan cocok banget ya guys ya Nah setelah kita putar di bagian belakang dalam tadi itu guys sekarang kita akan naik ke atas lagi untuk menjelajahi daerah pamaview ya guys ya Nah ini kau bisa lihat sendiri pamaview cukup bersih rapi dan tentu udara segar ini review buat kalian semua ya guys ya jadi buat kalian yang tidak tahu mau liburan kemana silahkan datang aja langsung di pamaview yaitu letaknya di daerah daerah langkat ya daerah berlebih satu setengah jam dari kota Medan suasana malam guys di pamaview sudah berubah ya guys ya ya sudah berubah pamaview sampai sekali semakin luas berubah banget ya sudah berubah banget ada tempat permainan juga guys sudah kayak gini suasana malam guys ya jadi bagi kalian yang mau ke liburan ya cocok disini jadi bagi kalian yang mau liburan ya guys ya ya kalau sayang dari kamu pergi ke luar kota terlalu jauh ya ini diada di langkat daerah tusana binjir ya guys oke langsung aja kalian kesini nah waktunya juga sudah malam kita sudah berkeliling begitu indahnya bagusnya di tempat di liburan ini guys ya di pamaview ini guys jadi buat kalian warga medan juga apalagi silahkan datang disini tentunya asik dan menyenangkan untuk kalian tuh refreshing dan menangkan pikiran dan santai ya guys ya oke asik gak kamu lagi dimana sekarang di pamaview asik gak asik ya nah jadi kalian jangan lupa untuk datang ke pamaview ya guys ya bener gak? bener gak? bener dadah saya anggup selamat malam bye bye kamu mau tidur dulu ya guys ya aku mau tidur dulu ya guys see you see you later bye bye halo guys selamat malam ya guys jadi bagi kalian yang mau liburan gak tau mau kemana kalian bisa ke daerah pamaview ya pamaview bilang ya guys ini daerah binjir sana akan naik atas kurang lebih di kota medan tuh satu setengah jam ya guys ya nah jadi tempat ini kalau kamu pergi pokoknya kurang lebih situasinya tadi itu saya gambarkan dan saya mau katakan maksudnya disini cukup dingin kalau malam hari ya guys ya jadi kalian harus bawa jaket sama pelengkapan dingin ya guys ya kemudian kalau mau pergi itu di suasana seperti ini puasa jadi gak begitu ramai atau alias sepi jadi lebih asik oke sampai jumpa lagi guys ya selamat menikmati